Pendapat dari ahli sendiri, berkaitan dengan gerak-geri perilaku atau mungkin peristiwa yang ahli amati di dalam CCTV dari mulai, sebelumnya, ahli sudah pernah bertemu dengan terdakwa ini? Ya. Sudah pernah bertemu, melihat, jadi artinya? Melihat di sini saja, di sebelumnya. Oke, apakah ketika ahli mengamati CCTV, terdakwa ini ada di dalam tayangan CCTV yang ahli lihat, amati? Ahli mengamati CCTV, apakah ahli mengenali terdakwa ini ada di dalam tayangan CCTV? Mengenali seperti ini, saya tidak bisa mengatakan, ya karena itu kan CCTV-nya itu agak gurem ya? Ya. Jadi memang sosoknya itu enggak tajam seperti saya melihat Jessica sekarang ini. Ya. Apakah orangnya sama? Apa orangnya sama? Ya, yang ada di tayangan CCTV ini dengan terdakwa ini. Sepanjang saya bisa lihat dalam keadaan yang setengah buram itu, ya sama lah kira-kira. Sama kira-kira ya, oke. Ya, saya enggak tahu, ternyata tidak sama, saya enggak tahu. Oke, ya, ya. Setelah ahli melihat tayangan CCTV, beberapa keterangan ahli di jalan forensik itu menjelaskan, dan juga ada sesuai dengan tayangan CCTV bahwa terdakwa ini melakukan aktivitas, ya. Aktivitas yang datang dari luar Cafe Olivier secara garis besar, saya jelaskan dulu. Datang, kemudian duduk, kemudian melakukan serangkaian aktivitas pemesanan minuman, di mana pemesanan itu dilakukannya dengan cara menuju bartender, melakukan pembayaran, menunggu sampai minuman itu datang setelah kembali ke meja, tempat dia pesan, kemudian dia menunggu serangkaian, menunggu minuman datang. Ahli melihat tayangan seperti itu, ya. Oke, kemudian apakah ahli juga melihat bahwa terdakwa ini melakukan serangkaian aktivitas gerakan, meletakkan suatu barang yang itu adalah berupa paperback, tersusun sedemikian rupa, kemudian tampak tidak menurut ahli terdakwa ini bergerak, menggeser duduknya sehingga terhalang oleh sesuatu, dedaunan, tanaman, atau ornamehiasan. Oke, kemudian ada gerakan lagi menyusun sedemikian rupa paperback itu, yang dibalik paperback itu masih ada gerakan-gerakan yang tidak terlihat dari tayangan CTP. Apakah ahli bisa menilai gerakan-gerakan tersebut? Tentunya saya harapkan penilaian ahli ini juga... Yang mulia, yang mulia, yang mulia, sebaiknya mungkin saya usulkan Pak Jaksa, tidak menggiring begitu, harus ditanya dulu apa betul, dilihat nggak itu paperbacknya? Setelah dilihat, baru ditanya yang lebih lanjut. Ini kan langsung disimpulkan tadi, ada ini, ada ini, ada ini. Ini, ya kan? Akhirnya, pertanyaannya kan... Majelis Hakim. Jadi mestinya ditanya dulu, apakah dia melihat di video ada paperback atau tidak? Kalau ada, baru dia tanya. Tadi sudah saya tanyakan, apakah melihat? Ya, sudah dijelaskan melihat. Sudah melihatkan. Dan itu juga sudah merupakan fakta persedangan. Yang saya tanyakan, saya mohon penilaian ahli, tentunya apa yang saya jelaskan barusan ini, itu ahli juga sudah mengetahui, melihat dari awal, melihat tangan CCTV, membaca berita acara juga, adalah hanya sebagian saja. Nah, intinya ingin saya tanyakan, apa penilaian ahli berkaitan dengan psikologi klinis, keilmuan ahli yang ahli kuasai, tentang perilaku ataupun gerak-geri orang yang ada di tanyakan CCTV itu, yang itu adalah terdakwa ini, bagaimana pendapat ahli? Ya, yang saya tidak bisa pastikan adalah ketika tersangka itu tertutupi daun-daun, memang lalu terhalangkan, itu apakah karena sengaja biar dia tertutup, atau memang daun-daun itu yang kebetulan di situ, sehingga menutupi CCTV itu. Tetapi ketika kemudian tersangka ini, meletakkan paperback itu di hadapannya, sehingga membuat semacam benteng begitu, itu sudah pasti ada motivasinya. Yaitu motivasi untuk menutupi apa yang akan dilakukannya kemudian. Sebab kemudian kan dia melakukan beberapa gerakan, subuhkan dengan kopi yang sudah ada di situ. Sebab kalau tidak, lazimnya, biasanya kalau saya ngajak istri saya, baru shopping, apa itu kan, paperback itu ditaruh aja di sampingnya. Selama makan apa kan lupa itu. Bahkan sampai pulang ada orang lupa gitu. Tapi ini kan ada kesengajaan bahwa kemudian ditaruh di situ, dengan berjejer begitu. Dan memang menurut saya, kesimpulan saya nih, kesimpulan saya sebagai psikolog, adalah bahwa dia akan melakukan sesuatu yang memang tidak mau dilihat orang lain. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kesimpulan ahli tersebut sejalan tidak dengan kesimpulan para ahli-ahli, ahli-ahli psikolog yang kalau ahli-ahli psikologi itu yang datanya sudah ahli baca maksudnya, yang hasilnya sudah ahli baca. Jadi yang yang saya periksa dari BAP itu, BAP dari psikologi ya, itu tidak bercerita tentang kejadian-kejadian itu. Hanya personality dan kepribadian lah, profil, psikologi profil dari tersangka. Tapi yang IT itu bercerita tentang tentang yang saya sampaikan itu. Oke. Jadi saya ulangi bahwa orang tersebut tidak ingin, bagaimana? melakukan melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan kesimpulan ahli tersebut tidak bertentangan ya dengan saya tidak bertentangan dengan itu. Dari saya cukup. Silahkan. baik saudara ahli, saya lanjutkan. Saudara ahli bisa lebih dipertajam lagi. Tadi Anda mengatakan Anda tergabung dalam perkumpulan psikologi Indonesia. Ya. dalam saya tergabung dalam himpunan Perhimpunan. Himpunan psikologi Indonesia. Psikologi Indonesia. Dan Anda mengatakan bahwa dalam perhimpunan itu juga membahas mengenai adanya psikologi forensik. Tapi saya tidak menjadi anggota daripada forensik psikologi itu. Tidak menjadi anggota. Baik. Dari pengalaman Anda menangani beberapa kasus yang pernah kasus-kasus pidana yang sudah Anda tangani itu. Apakah itu juga keilmuan Anda memasuki area-area forensik itu? Oh ya. Yang namanya forensik itu kan suatu ilmu ketika diterapkan dalam rangka pengadilan. Itu namanya forensik. Suatu ilmu yang ketika diterapkan pada tahap pengadilan. Ilmu apa saja. Kedokteran ketika di pengadilan namanya kedokteran forensik. Baik. Nah. Dari kasus ini apakah apa yang Anda lakukan termasuk dalam lingkup itu? Iya. Karena kan begini. Kalau namanya forensik itu ilmu itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Gitu kan. Karena di dalam pengadilan kan yang dibicarakan masalah hukum. Dan kemudian dari bahasa hukum itu harus dikembalikan juga ke ilmu yang bersakut dalam hal ini psikologi. Nah orang yang yang bisa menjadi ahli dalam pengadilan atau ahli forensik itu adalah yang bisa menyambungkan keduanya ini. Gitu. Kalau misalnya saya hanya tahu psikologi tapi kemudian bingung dalam hukumnya ya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Gitu. Baik. Untuk kasus ini yang Anda lihat itu hanya tayangan mengenai pergerakannya terdakwa saja atau memang ada pergerakan-pergerakan lain misalkan dari barista atau dari servernya itu bagaimana? Yang saya lihat ya disitu ada barista namanya ya? Ya. Membuat kopi. Membuat kopi. Ada saya lihat kalau enggak salah kelihatan loh disitu. Kemudian ketika ketemu dengan kasir membayar juga kelihatan disitu. Kemudian ketika waktu di pelayanya datang itu itu membawa kopi itu saya kira juga ada disitu. Yang Anda analisa berarti koreksi kalau saya salah yang Anda analisa tidak hanya tertuju pada terdakwa saja tapi memang secara menyeluruh yang berhubungan dengan kopi itu Anda analisa juga? Ya. Jadi ini kan saya katakan tadi kita harus melihat perilaku dalam ilu psikologi itu perilaku itu harus dalam kaitan dengan konteksnya atau dengan lingkungannya. Analoginya tadi kalau orang tersenyum atau menangis konteksnya apa gitu. Kalau konteksnya kematian dan konteksnya perkawinan kan beda. Ini karena itu saya tidak hanya tidak boleh melihat hanya pada pada satu sisi saja harus harus konteksual seluruhnya harus saya lihat baru bisa disimpulkan. Baik apa hasil pengamatan Anda setelah Anda mengamati baris apakah dari konteksnya atau dari perilakunya itu ada yang menurut Anda bisa mengkategorikan bahwa ini gerakan atau pola perilaku yang tidak sesuai pada tempatnya? Saya tidak bisa mengambil kesempatan seperti itu walaupun saya bukan ahli dalam bidang itu tapi saya pikir tidak tidak ada kesimpulan seperti itu. Kalau dari pelayannya sendiri atau server yang menyajikan? apalagi itu kan dia hanya membawakan saja dan itu barista maupun si pelan itu kan mempunyai standing operational procedure sendiri SOP sendiri yang saya kira sudah dilakukan menurut saya kebiasaan kalau saya kan juga ada-ada nongkrong juga di kafe-kafe itu ya itu biasa yang mereka lakukan itu walaupun saya tidak ahli tapi ya itu yang biasa saya saksikan itu jadi yaudah tidak timbul curiga apa-apa saya. Kalau dari keilmuan saudara ahli sendiri apakah pengamatan secara langsung di misalkan di tempat peristiwanya itu menjadi standar operasi dari melakukan analisa juga? Oh ya iya dan memang kalau dari pengamatan ahli apakah hal yang dilakukan oleh terdakwa pada saat di kafe Oliver itu menunjukkan pola perilaku seperti apa bisa dijelaskan? Jadi saya melihat ada beberapa hal yang biasanya tidak dilakukan oleh orang yang menunggu temannya di sebuah kafe itu dating apa janjian seperti misalnya berkeliling dulu melihat kan kelihatan dari CCTV itu ketika dia sedang berkeliling mengamati dan kemudian memilih meja yang nomor 54 kalau tidak salah dan kemudian dalam waktu yang apa yang begitu lama ya 51 menit apa gitu kalau tidak salah itu kan orang kalau biasanya kalau nunggu teman biarlah lama juga pertama kalau temannya belum datang kan belum pesen kan nunggu panas kan gitu terus kemudian ini kopinya sudah datang tapi kalau orang nunggu temannya biasanya kan apa baca buku apa yang sekarang paling sering kan main chatting ya sama gadget gitu atau nonton TV kalau ada TV gitu tapi kan ini enggak jadi ini melakukan hal-hal yang seperti memasang apa menutupi kopinya itu dan kemudian melakukan gerakan-gerakan itu yang tidak lazim ini dalam psikologi itu suatu perilaku yang tidak lazim itu perlu mendapatkan perhatian lebih khusus perilaku yang tidak lazim dalam psikologi perlu mendapatkan perhatian khusus ya misalnya anak perihang rajin sekolah tiba-tiba enggak mau masuk sekolah gitu males 2-3 hari 4 hari seminggu enggak mau masuk sekolah itu harus perhatikan khusus gitu karena enggak lazim itu kan kenapa anak ini kayak begitu jadi ini yang dari yang anda amati secara kontekstual tadi kan anda mengatakan bahwa psikologi itu melihat juga dari seluruhan konteksnya bukan gerak pergerak tapi konteksnya dari konteks yang anda lihat dari rekaman CCTV itu bagaimana pendapat anda sampai akhirnya seperti ini ada orang memesan tempat terus habis itu memesan tempat duduk di satu tempat memesan minuman terlebih dahulu sebelum apa temannya itu datang padahal itu minuman untuk temannya menunggu selama 51 menit kemudian menutup area-area dalam meja itu dengan paper bag kemudian setelah selesai menyusun sesuatu dia mengembalikan menaruh paper bag di belakang mejanya kemudian temannya itu datang meminum dan akhirnya meminum yang tadinya minuman sudah disediakan terlebih dahulu akhirnya meninggal dari konteks itu apa kesimpulan anda jadi yang saya bisa simpulkan adalah apa yang saya lihat dan saya simpulkan dari pengatuan saya sebagai psikologi yaitu bahwa ada kaitannya antara urutan gerak-gerik dia memasang dinding penghalang itu yang dari paper bag itu gerak-gerik dia kemudian sampai kopi itu siap datang Mirna sampai Mirna tewas itu bukan suatu hal yang terpisah-pisah ada satu rangkaian yang dilakukan oleh terdakwa begitu nah apa sebetulnya perilaku itu dan apa dalam kaitannya itu diluar kewandangan saya sudah begitu lanjutkan oleh rekan saya iya saudara Ali ya saya mau tanya lazim tidak biasanya kalau orang menunggu seseorang yang datang atau menunggu kehadiran seseorang di tempat makan atau apa ada pintu masuk biasanya itu lazimnya itu orang itu menunggu itu menghadap pintu masuk atau membelakangi pintu masuk kalau orang menunggu seseorang oh itu tidak ada rumusnya itu tidak ada rumusnya tergantung kalau kalau saya menghadap mana yang banyak ceweknya itu saya menghadap ke situ begitu kalau misalkan seseorang pindah 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 bergerak bergerak ke tempat yang tertutup terhalangan oleh sesuatu lalu setelah beberapa detik atau beberapa menit kemudian saya lagi ke ke tempat yang sebelumnya apakah hal tersebut itu lazim atau ada hal yang yang ingin ingin dilakukan atau ada hal-hal apa ya pasti orang itu akan mencari tempat yang paling pas paling enak buat dia dalam keadaan apapun kalau di berpindah-pindah misalnya AC-nya nyentro ke dia nyentrong-nyentrong dia pindah atau ternyata disana cari tempat yang ada pembandangan keluar lebih indah itu motivasinya pokoknya ada sesuatu yang buat dia pindah karena ada yang mendapatkan tempat yang lebih baik namun kalau dia pindah lagi berarti sudah selesai itu yang dia ingin lakukan dia akan berpindah terus sampai ketemu tempat yang paling pas buat dia untuk tujuan apapun itu gitu saya lanjutkan saudara ahli tadi saudara menerankan bahwa juga mengamati CCTV CCTV yang saudara amati ini saudara mendapatkan penjelasan dari penyidik antara CCTV 7 dan CCTV 9 yang saudara amati CCTV yang mana CCTV 7 saya tidak tahu saya lihat CCTV saja oke kalau gitu kami sampaikan pada pada saat posisi terdakwa ada di meja di meja 54 tadi saudara menjelaskan atas pertanyaan rekan kami pada saat itu kopi disajikan karena pesanannya terdakwa kopi disajikan di depannya terdakwa kemudian terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ahli sampaikan bahwa ada melebarkan paperback di meja nah kemudian terdakwa juga melakukan pergerakan perpindahan posisi duduk dari posisi pada saat kopi disajikan kemudian terdakwa berpindah ke agak ke tengah menu tertutup oleh daun-daun nah kemudian disitu saudara ahli juga mengamati terdakwa